Halo teman-teman, hari ini aku mau buat es cendol dari Nutrijel Nah ini bahan-bahannya udah aku siapkan Disini udah ada Nutrijel tanpa rasa yang 15 gram Air minum Pasta pandan Tepung beras Gula merah 200 gram Santan kental 200 gram Daun pandan Dan disini udah ada garam dan tepung maizena Nah kita langsung aja ke cara pembuatannya ya Nah disini aku mau buat dulu cendolnya Udah aku siapkan tepung beras sebanyak 70 gram Atau kurang lebih 7 sendok makan ya teman-teman Menggunakan tepung beras Masukkan satu bungkus Nutrijelnya Lalu masukkan tepung beras Lalu masukkan garam secukupnya Ini garam Lalu masukkan air sebanyak 700 ml Dan kita memilih Lalu kita aduk rata Lalu masukkan pasta pandan Lalu masukkan pasta pandan Lalu kita masak di api kompor yang Apinya gak terlalu besar Api sedang Lalu kita masak Dengan api sedang Sampai Mendidih Dan mengental ya Nah ini udah hampir masak teman-teman Ini harus diaduk terus ya teman-teman Supaya tidak hangus Nah ini udah selesai teman-teman Adonannya udah mengental Dan udah mendidih Sekarang tinggal kita Langsung cetak ya teman-teman Ini udah Ini harus diaduk terus ya Supaya gak hangus ya teman-teman Oke kita matikan kompornya Nah setelah itu Kita siapkan es batu Ini udah ada es batu Dan air sedikit Lalu kita masukkan ke Plastik Plastik ini teman-teman Plastik segitiga Lalu kita gunting ujungnya Sesuai selera nih Udah Ini panas banget ya teman-teman Jadi kalian harus pakai Kain Terus Kita semprotkan ke Oh ini panas Oh ini panas Nah ini udah selesai teman-teman Ini hasil teksturnya Cendol Daud Buatan aku Sekarang kita buat Kuah gula merahnya Dan kuah santannya dulu ya teman-teman Nah ini gula merahnya 200 gram Boleh menggunakan 300 gram Ini juga airnya 200 ml Kalau kalian menggunakan 300 gram Berarti airnya 300 ml ya teman-teman Nah ini akan kita masak Sampai gulanya larut ya Nah ini dimasak Sampai gula merahnya Mendidih Nah ini gula Maisena Aku akan campurkan dengan air sedikit Maisenanya Terus aku akan tuang ke sini sedikit-sedikit Sedikit aja ya teman-teman Sampai kuah gula merahnya ini Ini agak mengental ya Nah kalau udah mendidih kayak gini Kita matikan apinya Lalu kita saring ya teman-teman Lalu kita masak Ini santan kentalnya kita masak Lalu masukin garam Lalu masukkan air Kurang lebih 200 ml Hidupkan kompor Kita masak sampai mendidih ya teman-teman Gunakan api kecil aja Sambil diaduk terus ya teman-teman Nah teman-teman ini udah mendidih Kita matikan aja Kompornya Sudah selesai Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman udah selesai Tinggal kita racik aja ya Nah ini udah aku siapkan gelas dengan isi es batu Sekarang aku akan meraciknya Lalu kita tuang kuah santannya Lalu kita tuang kuah gula merahnya Dan ini teman-teman udah selesai Selesai Es cendol Dari nutrijel Segar banget loh Nah sekarang aku mau cobain dulu Es cendolnya Hmm Enak banget Dan segar banget Kalau kalian suka manis Kalian bisa tambahkan gula merahnya ya teman-teman Hmm Segar banget Cocok sekali untuk menu berbuka puasa Wah Oke teman-teman Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih udah mampir ke video Mama Viola Jangan lupa ya teman-teman Dicoba Es cendol dari nutrijel ini Karena bahannya juga murah meriah Dan cara pembuatannya juga mudah Oke Jangan lupa juga Di subscribe Di like Dan di komen ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa